Bab 102 Aku Orang Kejam Di lapangan, sesudah Sander Yeh selesai berbicara, dia menangkupkan tangan ke arah Charleon Yun, saudara Charleon Yun, terima kasih sudah berbicara. Sampai jumpa lagi. Sesudah mengatakannya, dia pergi. Charleon Yun melihat kepergian Sander Yeh dengan ekspresi yang rumit. Jenius seperti ini seharusnya berasal dari Akademi. Tapi sekarang, mereka dipaksa oleh kekuatan yang kuat, dan Akademi nggak menjunjung keadilan. Kenapa? Charleon Yun menghembus nafas dalam hatinya, agak marah, tapi lebih nggak berdaya. Ketika dia masih kecil, dia menerima pendidikan di Akademi. Agar bersikap wajar dan adil. M. Foto, lah. Ketika dia dewasa, dia menemukan bahwa ada perbedaan besar antara buku dan kenyataan. Kalau kamu lemah, nggak ada yang akan bertukar pikiran dengan kamu dan nggak ada yang akan berbicara pada kamu tentang keadilan. Di lapangan, seluruh siswa Akademi Guan Suan punya ekspresi yang rumit. Mereka juga bersimpati pada Sander Yeh, tapi tentu saja, itu saja. Wajah Tuan Muda Morgan muram dan menakutkan, dan niat membunuh di mata hampir tertulis di wajahnya. Tapi, dia nggak memilih untuk membalas dendam kala itu juga. Begitu banyak pasang mata yang memperhatikan. Kala itu, seorang lelaki tua muncul di depan Tuan Muda Morgan. Melihat pengunjung itu, Tuan Muda Morgan segera membungku agak dan berujar, kepala sekolah Li. Orang yang datang nggak lain adalah Li Kiyu, kepala penegakan hukum Yuan. Li Kiyu menatap Tuan Muda Morgan, Tuan Muda Morgan, kamu bisa kembali ke Suan Zong. Tuan Muda Morgan tertegun sejenak, lalu berujar dengan cepat, ketuali, apa maksudmu? Li Kiyu berujar pelan, maksudku, kamu bisa berkemas dan keluar. Akademi nggak akan menerimamu. Sesudah mengatakannya, dia pergi. Di tempat yang sama, wajah Pak Mau menjadi sangat jelek. Diusir dari Akademi. Sayang sekali. Semua karena Sander Yee itu. Wajah Tuan Muda Morgan sangat muram. Sesudah Sander Yee meninggalkan Akademi Guan Suan, dia langsung kembali ke Sekte Dao. Dia nggak membunuh Tuan Muda Morgan. Pertama, kalau dia membunuh seseorang di Akademi, dia akan disalahkan di Akademi. Ini bukan Akademi Negara N. Kedua, membunuh Tuan Muda Morgan akan menyinggung perasaan Suan Zong. Dia nggak tahu kekuatan macam apa Suan Zong itu, tapi nggak ada keraguan bahwa itu pasti kekuatan yang nggak lemah. Membunuh Tuan Muda Morgan sama dengan memukuli yang muda, dan yang tua akan datang, dan kalau kamu membunuh yang tua, sekelompok yang tua akan datang. Kala itu, situasinya akan menjadi sangat buruk. Sekte Dao juga akan terlibat olehnya. Yang paling penting adalah dia baru saja merasakan aura kuat di dalam rahasianya. Dia tahu bahwa biarpun dia beraksi, dia mungkin nggak bisa membunuh Tuan Muu. Akademi pasti nggak akan membiarkan dia membunuh Tuan Muu. Jadi, dia memilih untuk menangani masalah ini dengan cara yang berbeda. Tentu saja, dia juga tahu betul bahwa Tuan Muda Morgan pasti akan membalas dendam, tapi itu nggak masalah, selama Sekte Suantian nggak datang, itu nggak masalah sama sekali. Karena Tuan Muda Morgan terlalu lemah, membunuh atau nggak membunuh semuanya ditentukan oleh pikirannya. Yang paling dia kurangi sekarang adalah waktu perkembangan. Lang membutuhkan waktu untuk berkembang sekarang, selama dia menjadi lebih kuat dan menjadi juara pertama, dia bisa memperoleh keberuntungan yang besar, bahkan dia masih belum mengetahui apa itu keberuntungan besar. Tapi dia tahu bahwa kalau dia memenangkan tempat pertama, keluargaan dan klan Naga Langit Kuno nggak akan berani membunuhnya secara terbuka. Ada pun Suanzong, aku bahkan nggak berani menargetkannya. Dalam perjalanan, Sander Ye menarik nafas dalam-dalam. Dia nggak punya dukungan dan latar belakang keluarga. Jadi, dia harus berpikir dua kali sebelum melakukan apapun dan nggak boleh bertindak sembarangan. Kalau nggak, situasinya akan menjadi sangat sulit. Sesudah kembali ke Sekte Dao, Gesi Ye berlatih, selain membaca buku setiap hari, dia juga bekerja untuk Sisil Nanling. Karena Sekte Dao miskin, ditambah lagi lokasinya juga terpencil, jadi semua yang kami makan ditanam oleh Sisil Nanling sendiri. Dulu Sisil Nanling melakukannya sendiri, tapi sekarang, ada satu lagi Sander Ye. Di sebuah kebun sayur, Sisil Nanling menggulung kaki celananya, biarpun kakinya banyak ternoda tanah, tapi tetap putih seperti batu giyok yang menggugah imajinasi orang. Tak jauh di belakang Sisil Nanling adalah Sander Ye yang sedang mencangkul rumput dengan cangkul. Langit cerah dengan langit biru dan awan putih. Di kebun sayur, tawa Sisil Nanling terdengar dari waktu ke waktu. Sesudah waktu yang gak diketahui, Sisil Nanling duduk. Dia menatap Sander Ye gak jauh dari sana. Dia dengan lembut merapikan rambut yang tertiup angin di samping telinganya dengan tangannya yang indah. Dia menatap Sander Ye. Sesudah beberapa saat, dia tersenyum agak adik laki-laki. Mendengar hal tersebut, Gesi Ye dan menatap ke arah Sisil Nanling. Sisil Nanling tersenyum, kamu adalah pedang yang berbakat dan kamu juga seorang dewa pedang agung. Apakah kamu juga melakukan pekerjaan kasar seperti itu? Sander Ye menggeleng dan tersenyum. Biarpun dia sekarang adalah kaisar pedang setengah langkah, mungkin karena Tuan Pagoda, dia merasa seperti itu. Gak ada yang mengesankan. Ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Kalau orang berpuas diri, mereka akan berhenti bergerak maju. Prinsip yang dia baca di buku ini logis baginya. Jadi, sesudah setiap terobosan, dia akan dengan tegas mengharuskan dirinya untuk menjaga pikiran normal. Gak ada yang mengesankan. Kecuali kalau kamu mencapai level Master Pedang Dunia. Kali ini, Sisil Nanling berjalan ke arah Sander Ye dan duduk. Dia berbaring dengan tangan di atas kepala, menatapi awan putih yang mengambang di langit, dan berujar dengan lembut, adik seperguruan Sander, dalam kompetisi ini, maukah kamu melakukannya? Kamu menjadi yang pertama. Sander Ye juga berbaring, dan mata perlahan tertutup, aku gak tahu, lagi pula, gak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku hanya tahu bahwa aku akan melakukan yang terbaik, dan sisanya akan diserahkan pada aku. Insya Allah. Sisil Nanling menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye, dan wajahnya menjadi agak merah saat dia melihat ke arah Sander Ye yang begitu dekat. Adik laki-laki ini kayaknya semakin tampan. Sander Ye berujar, Kakak senior, aku mendengar dari guru sebelumnya bahwa keluarga Nanling datang menemui kamu lagi. Sisil Nanling mengangguk, Ya. Sesudah mengatakannya, dia berhenti dan berujar dengan lembut, apakah kamu juga mau aku kembali? Sander Ye menggeleng, Menurutku biarpun kamu kembali, kamu gak akan disambut. Sisil Nanling mengangguk, Aku kira juga begitu. Tapi guru mau aku kembali. Em, fuck, lah. Sander Ye berujar, Guru cemas sekte dawa akan menunda kamu. Sisil Nanling menggeleng, Aku suka tinggal di sini. Saat dia mengatakannya, Dia melirik Sander Ye. Sander Ye tersenyum, Kalau begitu tetaplah di sini, Selama aku masih di sini, Gak ada yang bisa memaksamu. Sudut mulut Sisil Nanling agak terangkat, Oke. Sander Ye perlahan menutup mata lagi, Merasakan angin sejuk bertiup dari sekeliling, Dan hatinya berangsur-angsur menjadi damai. Praktik. Entah kenapa, Dia gak pernah memikirkan tentang kultivasi sejak dia keluar dari pagoda misterius. Gak benar juga. Dia merasa bahwa kultivasi bukan hanya tentang kekuatan, Dan keadaan pikiran. Kultivasi bukanlah tentang mengultivasi alam, Tapi mengultivasi pikiran. Untuk mengembangkan pikiran kamu, Kamu harus mengalami dunia duniawi. Dunia fana adalah batu pelatihan bagi hati. Sesudah membaca ini, Sander Ye berujar dalam hatinya, Tuan pagoda, Katakan sejujurnya, Ayahku sebenarnya bukan menantu sama sekali, kan? Pagoda kecil terdiam. Yang akan datang. Kecil ini ada di sini lagi. Sander Ye melanjutkan, Menurut tebakan aku, Mereka memasukkan aku ke dalam keluarga Ye karena dua alasan. Alasan pertama harus menjadi pilihan terakhir. Alasan kedua mungkin karena mereka mau aku mulai berlatih dari awal, Biarkan aku melalui kesulitan, kanan. Pagoda kecil terdiam. Sander Ye tersenyum, Tuan pagoda, Tolong ungkapkan agak. Pagoda kecil bertanya, Kamu membenci orang tuamu, kan? Ganti topik. Ketika suatu masalah gak bisa dihadapi, Ubahlah topik dengan tegas dan biarkan topik lain mengimbanginya. Sander Ye tersenyum, Itu tergantung situasinya. Kalau ada alasan yang gak bisa dihindari untuk melepaskan aku, Aku gak bisa memahaminya. Tapi, aku masih punya kebencian di hati aku. Karena, aku bukan orang suci, Saya gak punya ayah atau ibu sejak aku masih kecil. Kepahitan seperti itu adalah sesuatu yang gak dipahami orang luar. Pagoda kecil mendesah pelan. Sander Ye menambahkan, Gak peduli apa, Tuan pagoda, Aku mau mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena kamu, Gak peduli seberapa keras aku berusaha, Aku gak akan bisa mencapai posisi aku sekarang. Dia sekarang adalah kaisar pedang setengah langkah, Tapi dia tahu betul bahwa ini semua tergantung pada bantuan Tuan pagoda. Bakat, Upaya, Bukannya itu gak penting, Tapi kalau kamu gak punya seseorang untuk membantu kamu, Biarpun kamu punya bakat dan bekerja keras, Kamu gak akan berhasil. Ada strata yang ketat di dunia ini, Kalau gak punya peluang besar dan keberuntungan yang besar, Kalau mau melintasi strata tersebut miscaya akan seperti mencapai langit. Pagoda kecil berbisik, Sama-sama. Sander Ye tersenyum tipis, Tuan pagoda, Izinkan aku menanyakan satu pertanyaan terakhir. Sesudah aku menanyakannya, Aku gak akan pernah menanyakannya lagi. Sesudah pagoda kecil diam sesaat, Dia berujar, Tanya. Sander Ye bertanya, Orang tuaku, Apakah mereka orang baik? Pagoda kecil berujar, Orang yang sangat baik. Sander Ye tertawa, Cukup. Satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Tepat sesudah fajar, Pintu pondok jerami Sander Ye terbuka. Hari ini, Dia mengenakan jubah berwarna awan, Dengan selendang rambut panjang, Alis berbentuk pedang, Dan mata berbintang. Dia berjalan perlahan, Tenang dan terkendali, Itu seperti pedang yang setengah terhunus, Dengan ujung tajamnya terlihat. Sander Ye berjalan menuju kejauhan, Tapi kala itu, Dia membeku di tempatnya. Karena tak jauh dari situ, Ada dua orang berdiri di sana, Itu Adalah Biksu Dao dan Sisil Nanling. Melihat mereka berdua, Sander Ye terdiam. Dia awalnya mau pergi diam-diam Karena dia nggak suka perpisahan. Apalagi kali ini, Kali ini mungkin bukan perpisahan, Tapi perpisahan abadi. Segera, Sander Ye menghilang di ujung langit Dengan pedangnya. Nggak lama sesudah Sander Ye pergi, Seorang wanita berjalan menuju tempat Sander Ye berada, Itu adalah Sisil Nanling. Sisil Nanling menatap ke langit. Sesudah sekian lama, Dia berbalik dan sampai ke aula utama. Dia perlahan berlutut di depan kotak dupa, Mengatupkan kedua tangannya, Dan berujar dengan saleh, Guru, mohon berkati adik laki-lakiku Agar dia kembali dengan selamat. Aku bersedia menggunakan hidupku Untuk menukar keselamatan adik laki-lakiku. Bersambung.